mantan gubernur yang sudah dua perode mencalonkan diri kembali menjadi wakil gubernur di daerah pemilihan yang sama begitu juga wali kota dan bupati tidak boleh mencalonkan diri jadi wakil wali kota dan wakil bupati ini bagi yang sudah dua perode ya di daerah pemilihan yang sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim di hadapan saya ini wah perempuan hebat ini beliau ini biasa menghadapi politikus dan juga masyarakat yang suka berpolitik ibu isti panggilnya mbak isti, gue isti bahwa hari ini di mesti terakhir ke hadiah sebenarnya namanya podcast ajan bu nah ajan itu ahlu sunnah wal jamaah al-nadiyah hari ini kita ngobrol seputar apa ya pokoknya lagi hangat-hangat-hangat bahutlah tentang pemilu kada ada yang mau pemilu kada, ada yang mau pemilu kada khususnya di Jabarta Barat, di Jabarta lah tapi sebelumnya bu ketua mungkin profile dulu bu profile ini bu ketua seperti apa dan mungkin perjalanan sampai menjadi pejabat ini silahkan bu isti terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkenalkan nama saya Endang Istianti biasa dipanggil isti saat ini saya menjadi ketua KPU Kota Jakarta Barat periode 2023 hingga 2028 sebelumnya saya menjadi anggota KPU Jakarta Barat periode 2018-2023 dan sebelumnya lagi saat pil kada DKI 2016-2017 saya menjadi panwas kota Jakarta Barat jadi dulu itu bu wasmu masih ad hoc hanya setahun lengkap lah ya sebelumnya lagi saya pernah menjadi PPK ke Cengkareng saat pil kada DKI 2011-2012 aktifis bu wasni ya ya aktifis dari mahasiswa apa? dari gimana? dari mahasiswa aktifis beneran ya, emang hobi kayaknya begini ya ya mungkin itu panggilan ya wasti, ini kita ngomong pil kada hari ini lah udah mulai rame ini se-Indonesia, khusus-khusus di Jakarta Terus di Jakarta Barat yang kita coba tarik lebih kecil lagi Kira-kira itu fungsi KPUD atau KPU Kota Jakarta Barat itu seperti apa untuk mengandalkan pilihan yang begini? Jadi KPU Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai penyelenggaran negara di bidang kepemiluan Lugas kami adalah menjadi pelaksana dari seluruh PKPU, peraturan KPU, produk undang-undang Yang berkaitan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Provinsi DKI Jakarta Nah di DKI Jakarta ini kan berbeda sebagai daerah istimewa Walaupun sekarang kita sudah bukan DKI lagi ya, kita sudah disebut sebagai DKJ Sudah mulai? Daerah khusus Jakarta Sudah mulai ya? Sudah mulai, tapi untuk pemilihan kita masih hanya memilih gubernur dan wakil gubernur Memilih wali kota dan bupat Nah dalam proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur ini DKI Jakarta juga punya keistimewaan lainnya Apa itu? Yaitu pemenang bukan berdasarkan suara terbanyak Maksudnya? Nah, perhitungan pemenang di DKI Jakarta adalah 50% plus 1 Artinya pemenang itu adalah yang bisa meraup 50% kemenangan lebih Suara Suara Kalau pilkada di tempat lain suara terbanyak itu akan menang Misalnya kalau di tempat lain ada calon ada 3, 1, 2, 3 Calon 1 dapat 35% suara, calon 2 30%, calon 3 25% Tarung lagi, tarung lagi dia Enggak, kalau di tempat lain nomor 1 menang Tapi kalau di DKI Jakarta berarti ada putaran kedua yang masuk hanya 2 yang Kecuali dapat 50% plus 1 Kecuali ada yang dapatkan itu, maka baru satu putaran Itu di Jakarta aja apa? Kan ada Aceh, ada Jogja Hanya di DKI Jakarta Oh, karena undang-undang DKI tadi? Apa gimana? Nah, ini sudah dari dulu, sebelum DKI kan baru produk baru kemarin Kalau sudah seperti itu, dan itulah bentuk keistimewaannya DKI Jakarta Kira-kira perangkatnya apa tuh? Perangkat mendukung supaya ini KPU Jakarta Barat bisa menyelesaikan pilkada itu Perangkat teknisnya seperti apa kira? Nah, yang pertama adalah partisipasi masyarakat sebagai penyelenggara badan ad hoc Jadi, waktu kita seleksi ada PPK, PPS, ada teman-teman di bawah lu, ada PANWASCAM Lalu tingkat RW namanya apa tuh? Tingkat RW ya? Tingkat RW nggak ada Kotak suara, kotak suara apa? Nanti, kalau pada saat pemilihan ada namanya KPPS Ah, selesai Nanti dibentuknya sebelum hari pemilihan suara, kurang lebih sebulan sebelumnya Belum tuh? Belum dibentuk sekarang? Belum, nanti kita akan membentuk sekitar bulan November Iya, iya, iya Nah, kalau yang kemarin, yang tugasnya mencoklit adalah petugas pemutahiran data pemilih atau Pantarli Beda, Beda Pantarli dengan KPPS beda? Pantarli itu kan hanya mencoklit Jadi, mencoklit kita punya daftar pemilih dari DPR Iya, hanya sebulan masa kerjanya Oh, iya, iya, jadi beda ya Jadi, ketika mereka ada data mutahir pemilih Setelah dicelahkan ke KPPS Iya, nanti Untuk sebagai pelaksanaan Nanti data itu kemarin Pantarli itu baru kemarin Maulang Juli kemarin Data mereka akan diolah oleh PPS, PPK Dan nanti akan menjadi DPT Pantokannya PPS apa turun ke bawah tuh? Pantarli Pantokannya PPS apa turun ke bawah? KPPS itu turun ke bawah Jadi Pantarli, Pantarli Pantarli itu turun ke bawah Rumah ke rumah sesuai data DP4 Memastikan mereka sebagai pemilih Sekaligus mendata pemilih baru Pemilih yang baru masuk ke DKI Jakarta Maupun pemilih yang sudah TMS Apa itu TMS? Tidak memenuhi syarat Apa itu? Pertama, sudah meninggal Yang kedua, sudah pindah Bukan warga DKI Jakarta Dibuktikan dengan ada keterangan pindah Nah ini ada kasus nih Bu KTPnya Jakarta Tinggalnya Tangerang Itu sekarang bisa gak masih milih? Selama KTPnya tetap DKI Jakarta Maka dia terdaftar di DKI Jakarta Bisa milih berarti? Ya Walaupun tetap tinggalnya gak di Jakarta Dia terdaftar sebagai pemilih di DKI Jakarta Terdaftar saja secara hukum Nah dia kalau memilih harus di DKI Jakarta Tidak bisa ikut pilkada Tangerang Tapi kalau pindah bisa ngurus dia? Kalau pindah milih? Tidak ada pindah milih dalam pilkada Pindah itu pindah milih hanya di provinsi Atau kotanya masing-masing sesuai pemilihannya Berarti sekarang udah ketemu di jumlah suara Jakarta Barat ya? Yang milih? Untuk sementara ini kan masih DPHP Daptar pemilih hasil perbaikan Ini baru akan kita plenokan nanti tanggal 11 Di tingkat Kira-kira berapa suaranya? DPHP itu? DPHP sekarang masih sekitar angka 1,9 juta lah Pemilih? Banyak ya? Banyak pemilih Nomor 2 ya katanya Jakarta Barat? Iya Nomor 1 Jakarta Timur Jakarta Timur Kecamatan kan lebih banyak Jakarta Timur ada sebuah Gini bu mungkin tahapannya bu tahapan pemilihan pilkada ini seperti apa? Kalau KPU mempersiapkan itu Nah tahapan Tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal berapa gitu? Nah saat ini kami sedang melaksanakan verifikasi faktual Tahapan pendukungan calon perseorangan Sekarang tahap kedua perbaikan Tanggal 3 sampai 13 KPU Kota bersama PPS PPK melakukan verifikasi dukungan Melalui KTP yang Validasi lah ya Nah setelah tanggal 13 Kami akan melakukan pleno di hari berikutnya Di tingkat kecamatan Lalu selanjutnya Bulan Agustus ini Tadi bulan ini semuanya Iya Tiga sampai tiga belas adalah verifikasi Dukungan perseorangan Tanggal 14 nya nanti ada pleno di kecamatan 15 di kota 16 lanjut di provinsi Tanggal 19 Finalnya itu berapa? Finalnya itu nanti di provinsi Ya perseorangan itu 19 itu Di tanggal Sorry 17 itu Tanggal 19 adalah AMJ DPRD DKI Jakarta Dimana ke provinsi Juga harus melakukan penetapan Terhadap DPRD terpilih Nanti tanggal 26 Akan dibuka pengumuman Pendaftaran calon Lewat partai politik Partai politik 26 Agustus Di provinsi tapi Iya di provinsi Karena pemilihannya gubernur dan wakil Itu baru akan pengumuman Verifikasi untuk lulusukannya Semuanya ada di provinsi Oh Ya kira berapa hari itu Dianggap calon Nanti ditetapkannya di Bulan September Ada tahapannya juga September tanggal Ada pemeriksaan kesehatan dulu Ada pemeriksaan berkas dulu Ijasa Semuanya Jadi kan misalnya ada ijasa Itu harus diverifikasi Ke dinas pendidikan Kurang apa Kurang apa Kesehatan Pemeriksaannya cukup Padat dan panjang Panjang betul Untuk tahapannya Sekitar tanggal 20 Berapa nanti saya lihat dulu Di tahapan ya Panjang sekali ya Untuk jadi gubernur wakil Penetapan pasangan calon itu Tanggal 22 23 September 2024 Sah itu dianggap sah calon Sah di tanggal itu Kampanyenya Tanggal 25 September Sampai 23 November Itu kampanye Setelah itu 7 hari Masa tenang Masa tenang Jadi tanggal 27 November Kok gak salah ya Iya 20-an itu Setelah itu adalah Masa setelah masa tenangnya itu kan 3 hari ya 23 Selesai ini 23 59 Lalu setelah itu Masa tenang Tanggal 24 25 26 27 Pemilihan November November 2024 sekarang Ini pendek sekali ya Ini aja udah Agustus Gitu bu Ada penasaran orang tanya Itu sekuat apa sih PKP itu bu Peraturan kapan itu Sekuat apa sih Gak bisa menentukan Arah angin Perhelatan politik Iya PKPU itu kan Produk turunan dari undang-undang Yang peraturan KPU Itu adalah Produk turunan dari undang-undang Pilkada 2016 Itu mengikat Terhadap semua proses Yang awalnya itu pusat apa Provinsi PURI Oh RI Berlaku sama se-Indonesia Jadi Dibuat itu pelaksana saja Artinya memang kuat banget itu ya Peraturan itu ya Artinya kalau mesti begini Begini harus ikut itu Bapak Peserta pemilu Dalam perjalanan Ibu perjalanan Ibu kan Dari PPK Dari PANWAS Persoalan terberat apa sih Sebagai Pelaku Wasit Wasit pemilu Apa yang terberat Persoalan terberat itu Nah mulai dari tahapan Pendaftaran Kalau di tahapan itu kan Pendaftaran dan penelitian Persyaratan Pasangan calon itu Mulainya 27 Agustus Sampai 21 September 27 Agustus itu kan Pendaftaran dimuka Pasti banyak nih calon berdatang Nah mereka Membawa berkas persyaratan Disitulah KPU Memainkan peran Di provinsi ya Memainkan peran Mulai dari meneliti Berkas Kelengkapan Sampai dengan Kesehatan dari si calon Di rumah sakit Yang telah ditunjuk Biasanya rumah sakit Pemerintah yang sudah Bekerja sama Nah disitulah peran Penyelenggara Bagaimana melaksanakan Tahapan sesuai dengan Peraturan KPU Misalnya Syarat dukungannya Kalau misalnya Syarat dukungan Persorangan Ini kan di Jakarta Berapa KTPnya 618.365 Itu harus segitu Ya segitu 7,5% Dari penduduk Nah sama Seperti pasangan calon Juga berlaku 20% kursi Berarti kan 22 Kursi DPRD Itu harus terpenuhi Partai pengusungnya Apa saja Harus terpenuhi syarat-syaratnya Lalu kita juga Mengawal proses Misalnya Nanti ada masa Kampanye Kampanye itu kan Banyak cara nih Nih Bukan Bukan Jika Jakarta Itu jumlah kursi Atau jumlah suara Terkandangkan jumlah suara Kursi kan beda ini Yang dianggap Sah Apa gimana Ini kan jumlah kursi 22 kan Iya Misalkan jumlah suara Ada atau Itu penentuannya Dimana yang paling Sama aja Oh sama aja Walaupun kursi 21 Tapi suaranya cukup Misalkan pendukungnya kan suara Yang gak punya kursi nih Kan bisa dihitung tuh Gimana Kalau gak punya kursi gak bisa dihitung Kan penentuannya Ada suara Ada suara Itu akumulasi dari nilai kursinya Oh gitu Jadi tetap patokannya di kursi Oh di kursi Patokannya tetap di kursi Bukan di suara yang dia dapat Bukan Suara siapa Suara pemilu Misalkan pendukung partai ini Misalkan nih Partai ini 17 Ini Tapi ada partai yang gak punya kursi Akumulasi aja Salah satunya Bisa Nanti dihitung sama KPU Provinsi Suara aja tuh Kalau mau ketemu titik 22 Suara berapa Ketemu bisa itu ya Iya bisa Kalau dihitung memenuhi itu Iya 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 Minum dulu Minum dulu Minum dulu Nah indikasi orang suka Nuntut ke MK Atau apa Dimana loh biasanya Persoalan dimana Ya kan setiap orang kan Tidak bisa dipuaskan Dengan produk hukum Jadi dia Setiap warga negara Punya hak Untuk melakukan keberatan Lewat proses-proses yang demokratis Yaitu lewat Perundang-undangan Lewat pengadilan Misalnya dari MK Lalu ada MA Dan sebagainya Maupun proses Biasanya apa Yang mereka Tuntut itu apa gitu Kalau yang baru-baru ini Mencalonkan diri kembali Gubernur terpilihnya Ternyata ada sesuatu Maka yang menjadi Wakil gubernur Akan naik jadi gubernur Nah berarti Orang itu nanti Akan menjabat Tiga kali Itu mungkin Yang menjadi Kehawatiran Dan salah satu pandangan Itu melanggar Undang-undang Kena tiga kalinya Maksudnya Enggak Maksudnya gini loh Apa sisi mana KPU Atau KPU Di Jakarta Barat Tidak dituntut Untuk hal itu Apa aja teman-teman Gak ada Kalau kami kan sebagai pelaksana Di bawah Jadi apapun Dia ngadu ke bawah Kira-kira apanya Biasanya Kalau dia ngadu ke bawah Apa Pengadu di bawah Siapa tuh Misalkan Ada Ada Tim Ngadu ke bawah Karena KPU Jadi gini Kira-kira apanya Yang dikejar itu Kalau sejauh ini Alhamdulillah Belum pernah KPU yang dilaporkan Kalaupun dia melapor Terjadi adalah Temuan-temuan Bawaslu itu sendiri Di bawah Misalnya Pemilu kemarin Kalau sekarang Belum terjadi apa-apa Ada Kalau periode Pada saat pemilu kemarin Misalnya Kampanye di luar jadwal Terus Kampanye Tanpa koordinasi Dengan Bawaslu Jadi urusannya Antara peserta pemilu Dengan Bawaslu Itu gak ada Peran KPU-nya Karena KPU kan Hanya ditembuskan Jadwal-jadwal Kampanye Bawaslu juga Dapat tembusan Artinya jadwal Fahapan Untuk KPU Urusannya Proses kampanye Bawaslu urusannya Bagaimana Ya kita hanya Diberi tembusan Tapi yang melakukan Pengawasan adalah Bawaslu semuanya KPU Hanya tembusan saja Artinya Boleh datang Boleh enggak Iya Oh jadi proses kampanye Bawaslu semua itu Urusannya Jadi mereka Gugatnya Di Bawaslu Atau sebalik Gitu Biasanya bukan Mereka menggugat Bawaslu menemukan Adanya kampanye Yang tanpa Pemberitahuan Atau ada temuan-temuan Lainnya Misalnya Setelah ditemukan Bawaslu kemana Arangnya itu Dia panggil Enggak Dia panggil dulu Klanifikasi Peserta pemilunya Setelah pemilunya Nanti dia mengeluarkan Rekomendasi Kepada KPU Apa produknya Misalnya Nah kalau untuk Tahapan kemarin Pilek Kebanyakan terjadi Seperti itu Artinya memang KPU Teknis aja Teknis aja Bajilenggara Biasanya sih Enggak ada masalah Dia kalau untuk Gini Misalkan kayak Firmfak deh Firmfak Misalkan peseorangnya nih Ketika dia Enggak merasa Kok Kayaknya Saya ini Lolos Kok enggak lolos Itu dimana Cara Pengesannya gimana Ya dia berarti Gugatnya di KPU Provinsi Dia kan nanti Udah pernah Kemarin Waktu tahap Firmfak pertama Dia ini kan Melakukan Pak Dharma Dan Pak Kun ini Memberikan syarat Tukungan Sesuai jumlah Lalu kemudian Dia ada Bermohon kepada Bawaslu DKI Minta tambahan Waktu juga Untuk Pemenuhan syarat Lalu Diberikan oleh Bawaslu Satu kali 24 jam Akhirnya Dilakukan Perbaikan Dan dia Akhirnya Memenuhi syarat Verifikasi Tetap Kembalikan ke KPU Untuk Perpak Awal Perpak Lagi Maksudnya Enggak Dia Waktu itu Kurang Waktu Ajar Jadi Minta tambahan Waktu Untuk Melakukan Pemenuhan Buman Ini Partisipasi Masyarakat Jakarta Barat Terhadap Pemilu Kemarin KG Berapa Persen Kalau Untuk Kemarin Pemilu Kita 77,6 Persen Memang Agak Menurun Dibanding Pemilu Sebelumnya Pemilu Sebelumnya Itu kan 79 Persen Untuk Pemilu Ada target Enggak KPU Kita Target Itu Biasanya Ditentukan Sama Provinsi Provinsi Menentukan Target Kita Mencapai Itu Setahu Saya Belum Ada Biasanya Target Sekitar 80 Persen Itu Udah Lumayan Karena Tidak Pernah Terjadi Terendah Terendah Berapa Persen Selama Ibu Isti Tidak Pernah Dibawa 70% Tetap Di atas 70% 70-80 Itu Angka Normal Artinya Sudah Bagus Banget Ya Sudah Luar Biasa Luar Biasa 20% Tidak Hadir Atau Tidak Menggunakan Hak Suara Itu Sesuatu Caranya Gimana Supaya Partisipasi Masyarakat Itu Pengen Dateng Ke TPS Untuk Nyoblas Itu KPU Gimana Caranya Kita Melakukan Sosialisasi Pertama Ke Berbagai Segmen Mulai Dari Sekolah Pesantren Lalu Komunitas OKP Terus Ada Teman-teman Dari Puda Pancasila Juga Kemudian Juga Dari Beragam Komunitas Atau Undangan Undangan Juga Sama Kita Hadirin Undangan Dari Berbagai Komunitas Lembaga Sekolah Kampus Untuk Mengisi Tentang Sosialisasi Yang Kedua Adalah Dengan Melakukan Kegiatan Aktif Misalnya Kita Mengadakan Hadir Di undang Sama Siapapun Lembaga Kita Hadir Itu Kita Memberikan Respon Tentang Sosialisasi Yang Ketiga Adalah Lewat Media Sosial Kita Selalu Update Kegiatan Ada Tim Teman-teman Dari Divisi Parmas Pak Reja Fajrin Biasanya Dengan Tim Bukan Biasanya Memang Menjadi Tupok Sebagai Divisi Parmas Untuk Mengelola Media Sosial KPU Kalau Ini Gerakan Golput Anda Jangan Teman Habit Selama Ini Enak Enggak Kalau Saya Mana Golput Tidak Terorganisi Lebih Karena Ada Orang Yang Mungkin Males Karena Itu Hari Limbur Jadi Orang Lebih Memilih Menghabiskan Waktu Liburnya Melakukan Hal Yang Pribadi Bukan Golput Namanya TPS Bukan Golput Males Aja Datang TPS Tidak Tersistem Yang Kedua KTP Dimana Tapi Sedang Bekerja Dimana Tempat Jauh Dan Tidak Mungkin Pulang Tersistem Tidak Tidak Tersistem Gak Ada Cuman Masing Masing Orang Sibuk Giatu Apa Gitu Semoga Kita Tidak Mengalami Jadi 2018 Kota Makassar Itu Pilkada Satu Pasang Calon Melawan Kota 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 Menang Kota Kosongnya Lalu Pilkadenya Dibuka Kembali Pendaftaran Calon Kan Di tahun Berikutnya Untuk Menjaring Pasangan Calon Nah Itu Berarti Orang Bukan Golput Tapi Datang Ke TPS Untuk Memilih Kota Kosongnya Dia Pakai Hak Suaranya Dia Pakai Hak Dia Menunjukkan Protesnya Tidak Setuju Dengan Satu Pasang Calon Dengan Milih Kosongnya Itu Nah Jangan Sampai DKI Jakarta Mengalami Hal Seperti Harus Sama Pejabat Toko Agama Semuanya Masyarakat Toko Masyarakat Bantu Supaya Ini Sukses Supaya Partipasi Masyarakat Tinggi Untuk Bipil Anda Closing Statement Yang kira Pesannya Seperti Masyarakat Mau Datang Ke TPS Nyoblos Pendukungnya Buat Masyarakat Jakarta Barat Jangan Lupa Datang Ke TPS Pada Tanggal 27 November 2024 Gunakan Hak Pilih Anda Semua Jangan Golput Pastikan Hati Nurani Kita Semua Tersalurkan Di Bilik Suara Terima 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 Mudah Terpilih Pemimpin Gubernur Yang Kita Sama Sama Terima 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 kasih.